Hai jadi hari ini kita membuat polanya segitiga ya lu kalau sudah kalau sudah dibasahin siapkan palet warnanya nih siapkan disini nanti boleh tiga atau empat warna nih Pak Toto siapinya warna biru kuning merah ochre ya biru kuning merah ochre Pak Toto udah disiapin belum catnya catnya siapin dulu catnya siapin dulu tiga empat warna nih Pak Toto akan membuat dengan warna misalnya putih dulu ya Atau akan buat bahwa sederhana dulu segitiga nih foto mau besarnya seperti ini segitiganya tuh ya segitiga pertama sudah jadi kedua segitiganya warna orange dalamnya nih tuh misalnya gitu ya Oh nggak kelihatan aku marah aja deh nah gitu ya ya untuk yang dalam sekarang mau warna apa ganti misalnya boleh warna biru nah ini segitiga pertama selesai lalu Pak Toto bikin segitiga berikutnya ya segitiga berikutnya ke sini misalnya tuh ya di segitiga berikutnya ya lalu cuci lagi kuasnya ini latihan membiasakan diri supaya kalau setelah selesai lalu mau ganti warna harus cuci kuasnya dulu ya ya kemudian sekarang aku mampar tuh mau masuk warna pink misalnya boleh iya perhatikan dulu ya tuh ya lalu tengahnya warna apa sekarang itu tengahnya mau warna dark purple boleh tuh lihat ya lalu warna berikutnya boleh di sebelah sini mau tiba-tiba ada segitiga yang besar boleh juga ya lebih besar dari sebelumnya nih tuh jadi tidak harus simetris tidak harus sama garis-garis ya tuh garis-garisnya harus gimana boleh belok-belok tuh nggak harus lurus ya nah jadi dikasih lebih detail hiasannya sambil menunggu temen-temennya tuh ya bagian atas boleh kasih garis-garis atau untuk yang belum nih yang warna seperti ini ditutup juga dikasih gambar sengit tiga juga bibir botolnya ini diwarnain supaya datang rapi siapa lagi yang sudah selesai coba apa tuh lihat dulu nih dan Oh iya bener keren 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 Oke Wow banget hiasannya keren aku gawain awas diangkat-angkat tinggi-tinggi nanti jatuh aku jangan ditaruh dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati